Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara fix yang ada di HP Poco F1 ini HP yang sangat lama sekitar tahun 2018 launchingnya yaitu mengalami Presque to shutdown seperti ini ketika mau masuk mode Facebook jadi ketika masuk mode Facebook dia enggak mau jadi dia selalu restart ke menu ini Nah jadi dia enggak mau booting tapi enggak masalah kalau ditekan power nanti bisa booting hanya saja ketika mode Facebook ketika di press dia akan masuk menu seperti ini atau ada notif Presque to shutdown seperti ini Oke cara fix nya disitu adalah kalian harus mendownload file yang sudah tersedia yang ada di link deskripsi video ini Oke sekarang kita ke tampilan laptop nah disini kalian bisa mendownloadnya file-nya disini adalah press nik sudah saya sediakan kalian ekstrak dimana saja disini saya taruh di desktop nah untuk membukanya jangan diklik dua kali tapi kalian run as administrator seperti ini lalu tekan yes nah jadi disini the operation completed successfully nah seperti ini jika sudah sekarang kita tancapkan ke USB seperti ini lalu kalian press nik tekan apa saja nggak masalah nah sekarang sudah masuk mode Facebook sudah tidak restart restart lagi Sekarang kita cek pada mi unlock nah disini ini sudah terdeteksi karena saya mau UBL nah oke langsung saja kita UBL ya kalian klik unlock anyway kalian tunggu prosesnya enggak selesai semoga saja tanpa menunggu Alhamdulillah tanpa menunggu jadi ini sudah langsung sukses maka proses format data kalian tunggu prosesnya hingga selesai nah setelah ini HP akan melakukan proses booting nah disini prosesnya disitu sudah UBL nah sekarang masuk setup wizard atau booting ke menu home nah sekarang sudah selesai proses setup wizardnya atau masuk ke menu home screen nah nanti kita cek proses checking status UBL nya nah untuk sentuhan terakhir nah disini saya pakai launcher pokoknya saja ya biar lancar nah sudah proses akhir sekarang kita masuk menu home screen nah seperti inilah tampilan dari HP POCO F1 yang sudah di UBL atau setelah fix shutdown buat kalian yang mengalami kasus seperti saya kalian bisa fix dengan cara install bad file sudah saya sediakan di deskripsi video ini oke sekarang kita cek pada tampilan status me unlock nya apakah disitu sudah ter UBL nah ini saya aktifkan agar disitu nanti ketika kita install TWRP kita install TWRP disitu juga lancar nah ini status me unlock sudah terbuka atau sudah sukses oke seperti itulah tutorial cara fix faceboot yang terrestart atau tidak mau masuk menu faceboot caranya adalah kalian cukup install fix press any key shutdown yang ada di deskripsi video oke sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin membantu channel ini akan lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati